Isyarat Miliano Jonathans bergabung Timnas Indonesia, simak profilnya. Miliano Jonathans dikabarkan akan menjalani naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan oleh media ESPNNL pada Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024. Mereka menyebut pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eeyong, telah mengontak pemain keturunan Maluku tersebut. Pelatih Timnas Indonesia sudah menghubungi langsung Miliano Jonathans, tulis ESPNNL dalam unggahan akun Instagram, ESPN. Dikutip dari Live Sport, Miliano Jonathans, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Anem, Belanda, pada tanggal 5 April tahun 2004. Dia keturunan Maluku, namun tumbuh dan berkembang di Anem. Miliano bermain sebagai penyerang sayap atau winder. Dikutip dari Transfermark, dia bergabung dengan tim lokal, Anem Seboys FC dan Anem Seboys Kuyetegraf. Dia masuk ke Akademi Klub VTC Anem pada 2014. Pada 2020, Miliano menembus tim kelompok umur VTC dan perlahan naik kelas di tiap tahunnya, U18 dan U21. Dia berhasil menembus tim senior setelah tampil mengesankan bersama tim kelompok umur, dengan mencatatkan 9 gol dan 2 asis dari 30 pertandingan. Pada April tahun 2022, Miliano debut bersama tim utama VTC ketika melawan Willem II di Liga Belanda atau Eredisi. Setelah itu, dia menjadi bagian tim utama VTC untuk musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Dia juga telah tampil sebanyak 6 kali pada musim itu. Bersama tim utama VTC, Miliano, sudah menjalani total 31 laga. Dikutip dari AISKOR, ia telah menyumbangkan 6 gol dan 2 asis untuk klub tanah kelahirannya tersebut pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Dia juga masuk daftar top skor Liga 2 Belanda musim ini. Miliano dikontrak oleh VTC hingga Juni tahun 2025. Miliano sempat menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U2020-2023. Namun, PSSI saat itu baru menjalankan proses naturalisasi tiga pemain, yakni Justin Hupner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Pelatih keturunan Belanda Indonesia gantikan STY Berita bola pilihan seputar timnas Indonesia di Tiffany News.com Timnas Indonesia dikalahkan China 1-2 dalam laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Akibat kekalahan tersebut, keputusan keputusin Taeyong dalam laga tersebut mulai dipertanyakan. Banyak yang menyalahkan pelatih asal Korea Selatan tersebut atas kekalahan yang dialami timnas Indonesia hingga meminta PSSI mengganti STY. Netizen bahkan sampai menyebut-nyebut nama pelatih Belanda keturunan Indonesia ini untuk menggantikan posisi Sintaeyong. Setelah kekalahan Indonesia dari China, nama pelatih asal Belanda keturunan Indonesia diusulkan kepada Presiden PSSI, Eric Thohir, untuk menggantikan Sintaeyong. Pertandingan antara Indonesia vs China tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Indonesia harus menelan pil pahit pertama mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga tersebut, banyak keputusan pelatih Sintaeyong yang dipertanyakan oleh para pendukung Indonesia, terutama dalam penerapan formasi. Warganet pun menyerukan penilaian terhadap pelatih Sintaeyong menyusul kekalahan tersebut. Beberapa menyarankan nama Giovanni van Bronghos, pelatih berdarah campuran Belanda dan Maluku. Kebetulan, Giovanni van Bronghos adalah legenda timnas Belanda dan di puncak kariernya pernah menjadi pemain belakang Barcelona dan Arsenal. Ia kini menekuni karir kepelatihan dan pernah menangani tim-tim besar Eropa seperti Feyenoord dan Rangers. Pada Juli tahun 2024, pria berusia 49 tahun ini ditunjuk sebagai mana pelatih di klub Turki, Besiktas, dengan kontrak hingga 2026. Lega J-Itsis bisa tampil saat Indonesia lawan Jepang Manager timnas Indonesia, Sumerje, memastikan bahwa J-Itsis tetap bisa tampil dalam pertandingan melawan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang akan digelar di Jakarta pada 15 November mendatang. Laga Indonesia VS Jepang, yang merupakan pekan kelima grup Cik Kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayat, Jakarta. Sebelumnya, Itsis sempat diragukan tampil karena dianggap terkena akumulasi kartu kuning. Berdasarkan aturan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, pemain yang mendapat akumulasi kartu kuning harus absen di satu laga. J-Itsis mendapat kartu kuning saat melawan Cina pada 15 Oktober tahun 2024. Sebelumnya, ia juga menerima kartu kuning saat Indonesia berhadapan dengan Vietnam pada babak kedua kualifikasi 26 Maret tahun 2024. Namun, menurut Sumarji, ada aturan pemutihan kartu kuning antara babak kedua dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dengan demikian, kartu kuning yang diterima Itsis di babak kedua tidak dihitung lagi. J-Itsis tidak terkena akumulasi kartu karena kartu kuning saat melawan Vietnam masih termasuk babak kedua. Semua kartu kuning diputihkan saat memasuki babak ketiga. Jadi, yang dihitung hanya dari babak ketiga, jelas Sumarji kepada wartawan, Jumat 18 Oktober 2024. Dengan konfirmasi ini, timnas Indonesia hanya akan kehilangan Ivar Jenner saat menjamu Jepang. Jenner terkena akumulasi kartu kuning setelah menerima dua kartu kuning dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina secara berurutan. Penyebab Kevin Dix akhirnya lebih memilih timnas Indonesia Penyebab Kevin Dix terakhirnya lebih memilih timnas Indonesia ketimbang timnas Belanda akan diulas Akkuzone. Diketahui, Kevin Dix kini tengah menjalani proses naturalisasi agar segera menjadi warga negara Indonesia WNF untuk membelah skuad Garuda. Seperti diketahui, Kevin Dix jadi nama baru pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi oleh PSSE untuk bisa membelah timnas Indonesia. Kepastian Kevin Dix dinaturalisasi diketahui usai Ketua Umum PSSE, Erik Kohir. Kemunggah foto bersalaman dengan sang pemain di akun Instagram pribadinya pada 12 Oktober tahun 2024. Kevin Dix yang lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober tahun 1996 ini punya darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Tepatnya, kakak dan nenek dari sang ibunda diketahui berasal dari Indonesia. Mama saya berasal dari Indonesia, nama belakangnya bakar besi, kakak dan nenek saya dari Indonesia. Mereka berangkat ke Belanda di usia 5 atau 6 tahun. Kakek saya setiap tahun ke Indonesia, tepatnya ambot, kata Kevin Dix. Autozone mengutip dari channel YouTube Piusanugraha. Kehadiran Kevin Dix tentunya bisa membawa timnas Indonesia makin tangguh. Sebab dia punya karir cemerlang dengan kini tengah memperkuat klub asal Denmark, FC Copenhagen. Dengan bakat gemilang dan pengalamannya, Kevin Dix sejatinya punya peluang dipanggil memperkuat timnas Belanda. Tetapi pada akhirnya, dia memilih memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix memastikan keputusan itu diambil bukan karena dirinya tak kunjung mendapat panggilan memperkuat timnas Belanda. Tetapi, dia memutuskan memilih Indonesia karena bangga bisa berjuang membawa harum negara yang begitu mencintai sepak bola tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!